kembali lagi guys semuanya seperti biasanya saya akan menyediakan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya namun sebelum lanjut baiknya kalian yang belum subscribe dan subscribe dulu like dan senyata komentarnya ternyata guys kedaman dan datangani jipartibang secara pinjaman pada hari terakhir jendela perpindahan Liga Super Musimidis pemain sayap kedah Fyad Sulkifli mengalumkan kedatangan jipartibang sebagai tambahan kepada pasukan GDI FC Fyad melihat jipartibang akan memberi impak yang sebenar kepada pasukan kedah dan membantu untuk mengisi kekosongan yang diintikankan oleh Lita Fyad dalam temupual bersama Astro Arena berkata bagi saya kehadiran jipartibang memberi impak besar dan boleh membantu kedah dalam situasi pemegian Lita saya boleh berikan sesuatu kepada anda katanya Fyad pasukan kedah sudah bersedia menghadapi lawan perak dalam sengen Piala Malaysia yang akan bermula 3 Agustus ini guys kedah mau memberikan persembahan terbaik dalam derby utara itu guys pemain berusia 24 tahun itu juga tidak memandang rendah jabaran Piala Malaysia jipartibang akan terus memperkuatkan serangan gedah selepas Lita memutuskan untuk menikalkan pasukan itu pada hujung Julai kemarin walaupun berbeza durukan dengan jipartibang sebagai pemain sayap dan Lita lebih dominan di bagian tengah perancangan taktikal nafuzizen ketika mengatur serangan sudah pasti jendara serangan gedah direkap untuk memastikan bahwa gedah yang kini menutupi tangga ketiga Liga akan bertepang saingan perak yang menutupi tangga ke-11 Liga pada Piala Malaysia 2023 ini guys seluruh latihan gedah darulaman FC nafuzizen mengesahkan pasukan perak yang mereka hadapi pada Piala Malaysia 2023 esok ini guys adalah pasukan yang berbeza ini karena the boss gaurus dipekuatkan genang kadiran pemain epok baru seperti Jasper Nilo dan Luka Milonovic selain itu seperti yang yang disaksikan oleh sipang FC baru-baru ini guys selain itu mempamerkan corak pemainan yang lebih tersusun yang suka ditemukan oleh itu nafuzizen tahu anak buahnya akan berdepan tugas sukar menentang pasukan tuan rumah selain pasukan penemuan dengan Negeri Perak saya rasa ketemuan malam esok adalah dengan pasukan Negeri Perak yang lebih kuat permainan menjadi lebih mantap baru-baru ini kami telah melihat perubahan dalam permainan terlalu karena ia mempengaruhi permainan baru katanya guys pemain yang saya temui sebelum ini sudah tidak yang cenderah sudah kembali yang rasa tantangan kuat daripada belia itulah latihan musik ketika sidang media perlawanan hari ini guys yang disiarkan oleh Astro Arena perasiakan menantang IDFC esok malam dalam pelawanan pertama kusingan 16 pasukan terbaik piala Malaysia 2023 sebelum perlawanan kedua pada 18 Ogos Oke itu saja untuk kali ini jangan lupa subscribe like dan ternyata berikan komentannya terima kasih salam mamayu bola seperti itu saja untuk kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.